ya guys selamat pagi semuanya ketemu lagi bersama saya channel motovlog besok pastinya krek-krek-krek gue dari pagi nyari stang ini mau ganti stang yang KTT atau Bipro gitu ya kalau nggak kita ya Bipro itu yang pelangi kita tanya yang pelangi yang belumun apa-apa kayak gitu yang biru campur kuning campur coklat Oh saya terjebak mau ganti tapi nggak ada yang di toko-toko nggak ada ya heran gue sama toko-toko di toko-toko nggak ada tapi kalau di toko online banyak cuman kalau di toko online itu takutnya gua udah pulang kampung barangnya belum nyampe gitu kalau gua beli di toko online kan kan bener lagi pada mudikan jadi kurir-kurir juga udah pada mudik semuanya nanti kalau udah pada mudik kurir-kurir ya sekarang orang juga udah mudik sih orang tiki deket rumahku aja udah nggak bisa mengirim lagi gua kemarin mau ngirim kaos dan jaket jadi nggak bisa terus aku ke JNN nya ya kayak gitu jadinya gua takut kalau misalkan nanti aku beli di online belum sempet nyampe aku udah pulang duluan ya begitu gitu jadi gua lagi nyari-nyari nih di toko-toko kalau nggak B pro ya di TT kayak gitu pengen ganti stang nah buat teman-teman semuanya kalau misalkan ada yang tahu dimana saya belinya kasih tahu dong yang dekat-dekat sini Jakarta Timur guys biar aku langsung samperin atau mungkin sampean sendiri yang jual jual diri waduh ada orang meninggal lagi astagfirullah doanya gimana ya Assalamualaikum taroq umum ini ya Insya Allah wana nominal amin kayak gitu kalau nggak salah ya buat teman-teman semuanya kemarin ada banyak banget yang DM minta di salam salamin spesial 100ribus subscriber Bang salam salamin buat keluarga saya buat temen saya buat saya pribadi banyak banget yang ada DM ke saya dan juga banyak ada yang komen tapi lupa banyak yang lupa ya cuman yang yang saya ingat saya ya seperti kaya amat bayi haki dari Solo salam salamnya buat keluarga nggak bisa pulang katanya di Malaysia semoga sehat selalu dan semoga rezeki nya lancar ya gitu minta doanya dan juga dari Cici Cici dari Taiwan katanya buat pacarnya yang ada di Sidoarjo buset enak bener ya saya dikirim-kirim salam kirim duit ke Sumpah motorku udah kagak enak sama sekali ntar habis lebaran gua ganti karbu aja kali ya kagak ada larinya ganti karbu ganti kenalpot Aitek itu enak kali ya temen gua baru pakai Aitek baru beli Aitek belum dipakai yang belum un punya gua kagak ada larinya sekarang anjir gua heran macem mulu dimana-mana setan tutup lagi kayaknya tutup lagi kayaknya enggak nek eh mas disannya enggak nek akhirnya gua jadi servis ngantri banget ini dari pagi baru selesai yang yang di 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 entah kenapa kalau motor habis diservis kok enak banget gitu ya beda sama yang belum diservis abot gomlayu ngedouble kayak bakenang belet ya gue tapi kalau disalah udah diservis itu rasanya kurwingan banget sama aja kayak motor kalau banyak lumpurnya banyak beletnya kotor gitu kan buat lari itu enggak enak buat jalan enggak enak kayak berat tapi kalau setelah dicuci kok jadi ringan gitu perasaan aja atau emang beneran gitu ya tadi gua di Kawasaki ketemu sama temenku bukan temenku siabel baru kenal kemarin di taman mini dia ngambil kaos dan ternyata di servisnya disitu juga dikali malam itu juga katanya karena sering lihat pernah lihat aku yang service terus di situ dia juga servisnya ke Mas Agus si Mas Agus tadi bilang katanya banyak banget itu temen-temen lu katanya dari Jakarta Utara Jakarta Barat itu katanya pada kesini katanya karena sering lihat video lu di YouTube terus dia nunjukin lu kenalin enggak gitu katanya kenal itu juga sering service kesini maksudnya dia itu yang dari Jakarta Barat Jakarta Utara itu tadi katanya nunjukin videoku yang orang ada di YouTube ke Mas Agus gitu kenal ini enggak gitu ya kenal sering service kesini ya gitu berarti itu berarti aku membawa itu ya membawa hoki juga ternyata ya padahal aku enggak di-endorse enggak di rumah memerah kan tapi enggak apa-apa yang kepentingan bisa membawa rezeki buat orang lain itu suatu suatu apa ya suatu suatu hari nanti pasti akan berpisah Sumpah ngantri banget dari service hari ini mumpung kalian buat kalian yang mau pada service mendingan buruan dah sebelum mendekati hari ha mudik sudah ngantri banget serius gua dari pagi ini gubloknya minta ampun orang mobil lopak kiri ngesennya ke kanan bikin saya panik kurang kayak gitu harusnya ditembak saja gila hari ini dimana-mana macet banget di Jakarta guys apalagi yang deket-deket mall seperti ini anjay gua harus nyari jalan-jalan yang selusup selusupan seperti ini karena mau macet banget tahu sendiri mau lebaran terus THR baru turun THR baru turun jadinya pada belanja guys tuh udah macet total yang arah ke Plaza Pondokede nih soalnya orang-orang udah keluar-masuk 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 oh my god ya udah guys sampai disini dulu terima kasih